selamat menikmati Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya yang ke Charlie tuh yang ke India Zulu ya beberapa waktu yang lalu kita sudah mereview antena dan radio-radio yang lain-lain ya selain Boveng tapi kali ini kita review lagi Boveng ya dan kali ini setelah saya lihat-lihat ya yang saya review kali ini adalah Boveng yang mempunyai penampakan lain daripada yang lain jadi artinya Boveng mempunyai penampilan yang lain dari yang lain ya maksudnya ciri khasnya beda ini satu Boveng ini yang akan saya review nanti akan berbeda ya jadi disini Boveng UV B5 ya mungkin nanti ada Boveng UV B6 ada B berapa ya gak tau ya tapi ini yang saya review B5 jadi kalau yang baru nanti B6 itu knopnya cuma satu dan ada lampu kalau ini gak ada lampunya tapi knopnya dua nah yang saya suka dari Boveng UV B5 ini itu layarnya nanti kita akan lihat sendiri ya sama-sama ya layarnya itu spesial beda dengan Boveng-Boveng yang ada sebelumnya ini makanya saya sedikit kaget melihat Boveng UV B5 makanya saya langsung wah ini bisa kita review bagus kita review untuk teman-teman mungkin yang selama ini bosan dengan penampilan Boveng itu-itu-itu-itu aja ya tapi begitu Anda megang UV B5 pasti Anda punya sedikit nuansa yang berbeda apakah itu nanti kita sama-sama buka ya sebelumnya kita ngopi dulu ya ini kopinya panas banget ya baru saya buat dan ini panas banget ini saya tidak pakai gula pasir tapi saya pakai gula merah kopi hitam kita suruput dulu ya Alhamdulillah sudah kita suruput yang penting buat kita semakin semangat ya dan sekali lagi jaga kesehatan jaga protokol kesehatan selalu ya ya pakai masker jaga jarak cuci tangan selalu lah mudah-mudahan setiap hari kita ingat setiap hari kita lakukan itu bisa membuat kita semakin terbiasa ya saya juga ada ini masker tapi karena saya sendiri di dalam ruangan saya tidak pakai ya dan lagian kalau saya pakai suara saya nanti mungkin tidak terlalu keluar seperti itu ya teman-teman oke langsung aja kita review dan sekali lagi terima kasih banyak buat yang selalu mendukung channel ini meskipun channel ini kecil tapi ya Alhamdulillah masih ada yang bisa diharapkan dengan channel ini dan masih masih ada yang menonton terima kasih sekali lagi buat yang sudah mendukung channel ini dan ya seperti janji saya nanti akan kita buktikan ya saya sudah survei dari awal channel ini berdiri sampai channel ini saat ini terus merangkak pelan-pelan dari nol sampai saat ini nah itu nanti puncaknya di 10 ribu kita akan berikan suatu surprise bagi viewer setia channel ini tentunya ya dan itu melalui komentar melalui apa yang dia nonton selama ini itu kita punya datanya dan nanti di 10 ribu ada kejutan buat anda ya oke terima kasih sekali lagi kita langsung saja unboxing Bofeng UVB5 oke kita buka sama-samanya boxnya sebelum kita buka kita baca dulu di depan ini ya ada tulisannya High Elimination Flashlight kemudian LCD menu Operation Dual Band Dual Watch Wide Narrow Bandwidth FM Radiable in Emergency Alarm PC Program Invox 99 Channel wah hanya 99 channel ya oke gak apa-apa baterai saver oke nice samping kiri kanan oke ya kita langsung buka aja kita unboxing aja nah disini ada tulisannya UVB5 UVB5 ya nah kenapa ini spesial yang saya bilang beda dengan Bofeng-Bofeng yang lain karena apa Bofeng yang ini bisa di memory langsung di radionya dan bisa diberi nama meskipun karakternya terbatas tapi Bofeng ini bisa kita bisa langsung bisa memori kita langsung bisa kasih nama nice bukan tidak perlu pakai komputer jadi Bofeng ini saya sudah bilang dari tadi Bofeng yang lain dari yang lain oke disini dia mengeluarkan daya 5 watt ya jadi hanya high glow aja high glow disini ada gak gak ada ya spesifikasinya di belakang mungkin ya jadi dia high glow low low-nya 1 watt high-nya 5 watt tapi nanti apakah benar dia low-nya itu 1 watt nah ini disini ada tulisannya ya jadi frekuensinya untuk receive FM 65-108 kemudian VIF-nya 136-174 RX-TX dan 400-470 RX-TX ya memory 99 channel dan lain-lain-lainnya seperti itu oke apa RX-nya apa RX-nya disini tidak tertulis ya di sebelah mungkin ya kita baca RX-nya nah receiver sensitive 0,2 micro blah-blah-blah dan spirit emission sekian oke nanti kita akan coba dengarkan aja gimana receive dari Bofeng UVB5 ini nah ini radionya beda ya dari seperti biasanya Bofeng-bofeng itu beda ini penampakannya beda sekali ini hampir sama dengan Foxter yang kemarin saya sempat review kalau anda sempat ingat Foxter kemarin V35 kalau tidak salah ya itu kan begini ya kecil terus gede tapi kalau ini lebih profesional proporsional maksud saya ininya meskipun ini besar tapi ini layarnya juga seimbang gitu tidak kecil banget kayak kemarin kayak punyanya Foxter gitu ya tapi ya masing-masing kita punya selera sendiri-sendiri buat teman-teman yang mungkin sempat dengerin saya disini ya punya selera sendiri-sendiri nah ini dapat antena ya dapat antena dari Bofeng standarnya sekarang ada tulisannya Bofeng dan UV antena yang ada tulisannya Bofeng ya oke nice dapat desktop chargernya seperti ini desktop chargernya seperti ini output 10V wah gede banget ya ya gak apa-apa kemudian dapat handsfree nah ini Bofeng rata-rata dapat handsfree radionya murah tapi dapat handsfree kemudian dapat bell clip dapat adapternya untuk ngecas dapat tali pengikat ya standarnya Bofeng oke itu dia aksesorisnya dan ini harganya 300 ribuan ya jadi sekitar saya beli 295 ya jadi sekitar 300 ribuan nah kalau saya beli itu berarti saya belinya yang sesuai dengan budget budget yang gak bisa jauh-jauh dari Bofeng karena ya itu tadi penghasilan kita itu tidak sebesar youtuber lain yang mungkin bisa beli HTHT ataupun ya ya bahan-barang yang mahal gitu ya kita cukup dengan Bofeng tapi yang penting bisa memuaskan anda semua untuk bisa melihatnya oke kita lihat di belakang disini ada tulisannya Bofeng 2W Radio UVB5 power 5W voltage 7,4V oke disini dari Bofeng elektron COLD baterainya kita lihat 2000 lumayan ya 2000 ya kecil-kecil gini 2000 mAh lumayan ya gampang banget masuk apa bukanya itu tekan tekan ke bawah nutupnya tinggal dorong klik enak sekali nah disini ada Tom apa Jack ini mic mic headphone ini mic headphone seperti itu standar ya oke kemudian ini ada tombol PTT ini ada tombol shortcut terus bawah ini alarm kalau tidak salah kemudian itu konektornya ini on off ini rotary rotary nya untuk minda-minda ya untuk geser-geser maksudnya geser frekuensi atau geser memori atau geser yang lain menu pakai ini atau pakai ini panah naik turun ya tinggal mana yang lebih enak lebih cepat apakah mau pakai panah yang naik turun atau pakai yang di atas ini ya oke setelah tadi kita simak bersama lain-lainnya ini bodinya seperti ini nyaman digenggam juga meskipun ini tidak ada yang kasar-kasar di sini tapi sudah kulit jeruk ini sudah lumayan seperti itu kita hidupin saja nanti Anda akan terkejut untuk tampilan ini kalau belum pernah lihat ini tapi kalau sudah pernah lihat ini tidak ada masalah ini ada menu ada step dan ini standar seperti biasa bofeng tapi bedanya ini bofeng bedanya lagi bofeng saya biasa pakai itu tidak ada tombol fm khusus ini langsung ada tombol fm khusus oke kita hidupin saja Anda bisa melihat apa yang terjadi nah suaranya halus welcome suaranya halus nah beda kan suara bunyi welcome saja beda nah ini kita bisa merisip lokalan dengan antena bawaan dalam ruangan kemudian yang Anda bisa lihat disini tampilannya beda dan ini tidak seperti bofeng biasa itu warnanya nanti bisa warna merah warna orange warna biru kemudian warna ungu atau apa itu ya kuning apa segala macam hijau ini tidak warnanya seperti ini seperti biasa seperti ini seperti vascom dan lain lain tapi ini lebih cerah lagi lebih cerah dari vascom lebih cerah dan lebih jelas ini tulisannya kemudian penunjuk signalnya ada di samping sini naik ke atas ini yang beda lagi dari bofeng biasanya kita coba menerima siaran komunikasi nah anda bisa lihat ya kalau full signalnya itu mentok ya kalau full mentok mentok ya tuh kalau full ada yang bicara mentok oke kalau tidak ada itu segitu kemudian disini menu-menunya kita pencet menu ya kita lihat disini ada step ya untuk merubahnya step itu kita pencet enter ini enter nah baru kita rubah naik turun setelah selesai kita pencet menu lagi untuk confirm nah seperti itu kita cari scroll ada save on tx power disini ada low high ya seperti itu kemudian roach tot fox beep dual standby ini receive receive code ya kita keluar nah itu ada yang masuk ya ada yang pakai full ya kemudian menu lagi abr ptt id nah ini enaknya disini nih kita bisa bikin ptt id jadi kita bisa tepatkan bunyi sound id nya itu di code nya itu di awal di tengah atau di akhir tanpa dengan komputer bisa langsung manual disini kita bisa on kan ya nanti kita kita pencet ptt dia akan bunyi kita akan coba kalau anda mau lihat saya akan coba disini ya ini saya EOT berarti end of time end of transmit kita coba kita pindah ke frekuensi yang kosong misalnya 1 4 5 5 5 5 gitu ya ini kan kosong ya saya akan pencet ptt dia akan bunyi tune di akhir nah seperti itu ya anda lihat sekali lagi kita pencet ptt nah seperti itu ya jadi ada tune nya di akhir saya lepas ptt kemudian disini ini VFO ya ini VFO kemudian memory nah ini channel mode nah ini frequency mode artinya VFO nah caranya nyimpen gimana caranya nyimpen disini gimana gampang sekali mari kita buktikan saya akan nulis frekuensi 1 ntar mundur dulu cancel gimana nah ini 1 4 5 5 0 saya akan nyimpen saya akan nyimpen saya akan pencet memory ini nah sampai berkedip sampai berkedip kita akan simpan di memory 1 kita tekan lagi sekali atau kita enter kita enter ya ulang ini udah hilang kita tekan ini kemudian kita enter ini udah masuk kita lihat di memory 1 kita keluar nah ini udah masuk memory 1 memory 1 di 44550 sekarang kita akan buktikan kita menyimpan memory 2 saya acak aja 1 4 47 sorry 1 4 4 7 5 0 seperti itu ya misalnya ya ini saya akan simpan di memory 2 kita tinggal pencet ini aja ini VM tekan lama berkedip ya kita pilih 2 angka 2 kita naikin angka 2 sudah enter udah masuk gampang banget kan nah sekarang kita keluar kita masuk ke memory maksudnya ini ya ini kan keluar gak ada ya masuk memory nah memory 1 4550 memory 2 4750 oke jadi gampang sekali mememory boving yang ini sangat gampang sekali mudah sekali sekarang kita mau kasih nama misalnya gini ya saya saya kasih nama di memory 2 ini saya pindah ke memory 2 ya nih ke memory 2 oke menu 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 kita cari memory name nah name disini gampang sekali tinggal kita naik turun aja eh sorry kita enter dulu naik turun aja pilih mau pilih apa ya sekarang kita tulis aja test gitu ya kita tulis test ya sudah kita geser kalau gak salah pakai ini geser ya oke tulis E ruf E oke ini lagi gesernya voice ini nomor 9 ya geser kalau mau mundur pakai nomor 7 ini mundur nih tuh mundur lagi ke nomor 9 kesana geser lagi oke kita tulis S S oke setelah selesai S kita enter aja enter menu nah udah masuk ya kita ptt aja nah sekarang ini kan di sini belum ada nama ya ini memory B ya belum ada nama makanya kita kasih nama tampilkan nama nah ini memory 2 kita kasih nama ini masih frekuensi kita rubah sorry ini oke kita lanjut untuk menampilkan nama di memory 2 tadi ya jadi ini kita rubah enter kita rubah jadi name kemudian menu kemudian kita keluar nah di memory 2 disini sudah terbaca tes memory 1 tetap belum ada namanya memory 2 terbaca tes oke sekarang kita mau masuk repeater kita akan bikin frekuensi repeater misalnya ini saya ke VFO dulu saya akan masuk ke repeater disini di orari lokal Jogja kita masuk di 434940 ya oke kita tentukan disini tunenya saya akan tentukan dulu tunenya dia standar ya kalau tunenya standar berarti transmit tun enter sorry clear transmit tun kita enter ini enternya bukan itu ya oke standar itu jadi kalau belum berubah kita menu dulu nanti biar berubah 67 ini ya kita ubah ke 88,5 standar ya kita menu aduh menu ini ternyata merubah ya oh sorry sorry menu ini merubah tunenya mode tunenya oke setelah selesai kita enter lagi oke enter udah naik dia ke atas sekarang kita nyari offsetnya atau shiftnya offset atau shift nah ini disini kita langsung enter karena offsetnya 4000 kita kosong 4 kosong 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 enak sekali ya kalau kalau yang alinko kemarin setengah mati oke langsung kita menu aja naik ke atas dia enter udah sekarang kita dupleknya enter kita naik turun panah cari minus minus udah kita menu lagi oke kita skip nah ini sudah bisa dicoba ke repeater ini kita akan coba tes ya nah udah bisa masuk ya kita tes lagi oke jadi ini sudah masuk ke repeater UHF dari orari lokal kota Yogyakarta mari kita masukin frekuensinya ke memory jadi saya akan pencet ini sekali lagi VM ini kita tekan lama sampai berkedip nah sudah berkedip kita pilih nomor 3 kita naik panah atas nomor 3 kita enter gampang sekali udah masuk memorinya kita cek kita pencet ini udah masuk memory 3 memory 2 tes tadi memory 3 ini nah sekarang kita mau kasih nama tinggal menu lagi menu cari name nah kita enter lagi sekarang kita kasih nama rpu gitu ya kita kasih nama rpu rr mana ya ya itu kemudian geser ini 9 ingat geser 9 ya 9 oke geser lagi stu oke sudah ya geser lagi kalau kita salah kita mundur pencet angka 7 mundur dia ke sini kalau benar kita geser lagi ke situ ya oke kita simpan kita enter menu nah sudah masuk kita akan coba keluar kita ptt aja keluar sekarang kita lihat memory 1 belum dikasih nama memory 2 sudah kasih nama tes memory 3 kasih nama rpu ketika kita pencet dia sudah bisa transmit kita lihat sekali lagi ya ya itu bunyi kan masuk di rpu nya oke seperti itu sangat mudah sekali simple sekali saya baru nemuin bopeng yang seperti ini sangat mudah sekali kita memori nya kita nyimpannya kita kasih nama luar biasa mudah mungkin ini bisa anda bagi anda yang baru mungkin mau masuk ke berkomunikasi gak punya komputer ya gak punya kabel data jangan khawatir pakai ini oke kita akan sekarang uji coba powernya power output dari radio ini sama-sama kita akan tes power dari frekuensi VHF nya kita menu cari powernya power low oke sudah kita langsung tekan aja kita lihat disini skalanya udah bener skala 20 kita pencet power ya ntar kenapa kok kurang kurang bagus ya connectingnya kita coba lagi kita tes kemungkinan ada yang trouble nah jadi powernya 1,5 watt ya low nya 1,5 watt anda lihat baik-baik saya kasih dekat-dekat seperti ini 1,5 watt sekarang kita ke high power menu enter eh menu enter kita ke high eh oke sekarang kita lihat high nya 5 watt lebih dikit 5 watt lebih dikit jadi low nya 1,5 watt nah ini di luar spesifikasi malah low nya 1,5 watt high nya malah lebih dari 5 watt lebih dikit juga ya oke sekarang kita ke VHF 4 3 5 0 0 aja ya langsung ya sekarang kita masuk ke low dulu ah iya sorry kita ke low dulu oke sekarang kita low berapa ya low nya VHF nya UHF nya sama 1,5 watt lebih dikit ya 1,5 watt lebih dikit untuk low nya kemudian kita ke high menu 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 high ya oke sudah high sekarang kita lihat nah ini dia high nya kenapa segitu high nya 2,5 watt untuk UHF nya jadi UHF nya high nya hanya setengah watt ya apakah frekuensi nya atau apa nanti kita coba cek ya saya coba lihat dulu kemungkinan ada tidak connect ya benar 2,5 watt ya tetap saya coba berkali-kali disini 2,5 watt kita coba pindah frekuensi di 4,3 4,3 4,3 4,3 kita coba di 4,3 berapa 3 watt kita coba di 400 5 watt wah ternyata di bawah ternyata pick up power hike dari UHF nya di bawah kita coba lihat 5 watt lebih kalau kita di 450 dia akan berkulang lagi saya akan coba hanya 2,5 watt jadi dia besarnya di bawah jadi kalau kita coba UHF nya seperti itu kita coba VHF nya VHF nya jangan sampai di bawah juga gede 1,4 0,0 1,40 coba ya benar lebih besar lagi lebih besar ya 5 watt 5 watt lebih kita naik di 150 150 150 kita lihat sama jadi ternyata di VHF nya stabil ya di VHF nya stabil sementara di UHF nya di 400 MHz dia mentok 5 watt ke atas dikit ya seperti itu jadi disini untuk radio ini di VHF nya stabil 5 watt untuk di UHF nya dia di 435 ke atas atau 430 ke atas sudah 2,5 watt ya kecil ya gak tau kenapa nah sekarang kita akan nyoba risip nya kita akan nyoba risip nya saya akan coba risip 1,4 1,1,3 0 ini itu pak maka itu pak tadinya kemur milen itu jadi itu jadi itu tadi saya gitu itu 14 meter atau 16 meter 0 6,6,0 1,4,2,6,8,0 1,4,2,6,8,0 1,4,3,0 1,4,1,1,3 sabar teman itu ya risip nya cukup bagus ya risip nya cukup bagus untuk sebuah AT bofeng B apa B5 UVB5 ya oke sekarang kita nyoba untuk antena nya antena nya bofeng ini bofeng ya UVB5 kita langsung coba aja ada yang minta di bawah 140 oke kita bikin aja di bawah 140 ya disini kita coba start nya di 137 gitu ya oke 137 megads stop nya di 174 megads oke kita lihat nah ini antena bofeng B5 kita lihat di mulai start nya bisa dipakai di 142 5 142 5 SWR 1 8 paling rendah di 145 5 0 SWR 1 3 naik lagi sampai akhir di atas 149 5 oke itu di VHF nya sekarang di UHF nya sekarang kita pindah ke UHF UHF nya kita start di 400 megads kemudian kita stop nya di 470 megads sesuai dengan spesifikasinya radio ini kita lihat ya sebenarnya cukup bagus ya karena dia rata ya dia rata 1,8 nya itu hampir rata di semua frekuensi paling rendah di 400 di 1,7 ini rata 1,8 1,9 ya tinggi sih sebenarnya tapi ya bisa dipakai lah ini 2 maksimal ya oke kalau anda mau ganti bisa diganti ini antenanya pakai RH77B lebih bagus lagi lebih matching dibandingkan antena bawaannya kalau saya miringin gini bagus tapi kan kita gak mungkin kalau ngebreak miring seperti ini ngebreak pasti seperti ini naik ke atas lurus ya nah itu dia masalahnya SWR nya berubah oke itu aja kita tes antenanya jadi untuk di VHF nya lumayan masih bisa bekerja di frekuensi 142,5 sampai 149,5 untuk di VHF untuk di UHF nya SWR nya masih tinggi ya paling rendah di 400 tadi 1,7 terima kasih anda sudah nonton sampai selesai ya untuk kita tes review dari Bofeng UVB5 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 dan ternyata ini HT Bofeng yang sangat unik bagi saya ini sangat unik dan saya suka sekali dan ini mungkin bisa saya pakai tiap hari karena apa ya karena ini bisa di memori manual bisa di memori manual sangat gampang sekali dan resipnya juga lumayan tidak sepeka radio VASCOM tidak tapi artinya ini hampir sama dengan UV3R Plus kepekaannya jadi ini sudah lumayan kemungkinan masih lebih bagus dari UV3R Plus kalau saya lihat dari resipnya tadi kalau UV3R Plus kan kalau nangkap sinyal terlalu besar dia berebet berebet kalau ini enggak sinyal besar pun tidak akan pernah berebet jadi dia tetap bagus makanya ini kemungkinan lebih bagus dari UV3R Plus cuman sayang ketika saya dapat radio ini saya sudah membuat kriteria untuk 6HT 6HT yang ada tapi enggak apa-apa ini juga bisa jadi pilihan Anda untuk bisa membeli sebuah HT dari Bofeng yang bisa diprogram manual bisa diberi nama manual bisa di memori secara manual secara cepat jadi mempunyai shortcut memori yang cukup cepat untuk bisa kita lakukan dengan UVB5 ini ya Bofeng dan ya harganya cukup familiar sekitar 300 ribuan jadi antara 300 ribu sampai 350 ribuan Anda sudah bisa dapat Bofeng UVB5 yang ada saat ini ya yang saya pegang dan itu semua tergantung dari kebutuhan Anda untuk memilih HT yang Anda sukai jadi ini hanya saya mereview dan tinggal keputusan ada di tangan Anda semua oke terima kasih Anda sudah mengikuti video saya sampai selesai mohon maaf kalau selalu panjang videonya karena saya ingin memberikan gambaran detail mengenai sebuah HT sehingga ketika Anda membeli sebuah HT itu Anda tahu fungsi-fungsi HT ini kemudian Anda tahu menu-menu dari HT ini kemudian Anda tahu HT ini seperti apa kalau dihidupin dan Anda tahu bagaimana kualitas suara dari HT ini kemudian oh iya saya lupa ya untuk kualitas audionya dari HT ini cukup bagus ya untuk risipnya bersih untuk speakernya juga jernih untuk mendengarkan musik dari FM radio kemudian mendengarkan vokal dari KSO teman-teman yang masuk ke radio ini juga enak sekali didengarkan kemudian mic-nya juga bagus ya mic-nya dari UVB5 jadi saya katakan bahwa UVB5 ini menjadi satu alternatif bagi Anda mungkin yang mencari sebuah HT Boveng yang selama ini itu-itu aja ya selama ini hanya begitu-begitu aja tapi ketika Anda temukan ini Anda mulai tertarik bahwa ada sesuatu yang beda diantara HT-HT Boveng yaitu UVB5 oke terima kasih sekali lagi Anda sudah menonton jangan lupa like and share komen dan tentunya terima kasih buat Anda yang sudah selalu ingin mengikuti video saya dan subscribe dan terima kasih buat teman-teman yang ada di luar Indonesia yang selalu mengikuti dan mohon maaf kalau saya lambat untuk mengedit videonya tapi insya Allah nanti kita akan edit pelan-pelan untuk bisa Anda mengerti bahasanya terima kasih sekali lagi dari saya yang ke Charlie yang ke India Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sementeri bye-bye